Bulan Januari tahun ini ditemukan kanker di ginjal kanan saya Dan semua itu bermula dari tidak ada angin, tidak ada hujan Istri saya itu tergerak, harus check up Kebetulan waktu itu kami mau pergi ke Malaysia Gak ada apa-apa, saya sehat walafiat dan tidak ada masalah Check up satu-satu-satu-satu, semua hasilnya baik Kecuali saya, dokter berkata, Anda ada kanker, ini sudah positif Dan ketika saya diperhadapan dengan bad news, saya rasa haleluya Tuhan Akhirnya aku bisa ketemu dengan satu orang yang saya sembah senantiasa Yesus Tuhan Tapi setelah itu, saya baru sadar egois aku Saya lihat wajahnya istri saya seperti biru Dan saya pikir, Tuhan, aku itu selalu ready ketemu Tuhan Karena aku punya hidup kekal Tapi aku tidak siap tinggalkan orang-orang ini, Tuhan Masih banyak yang harus kukerjakan dalam hidup mereka Tapi akhirnya kami semua diberi Tuhan iman Surgery morning pada waktu pagi hari, operasi dijadwalkan Post surgery day one, hari ke satu saya tidur terus Kena anestesi, saya ngalami panic attack Gak pernah dalam hidup saya, saya ngalami seperti itu Serangan panik itu luar biasa Pupul empat, saya gak bisa goyang gimana karena katheter sakit Saya diserang setan dan seperti ada yang menuduh saya Matilah kau, matilah kau Sudah disinilah akhir segala sesuatu This is the end of good life Semacam itulah kata-katanya Gak perlu saya ulangi lah ya Semuanya lie, lie and lie Semua dusta, dusta, dusta Ungdia bapak dusta Tapi itu so real Selama 15 menit seperti saya gelut dengan monster Tapi untungnya, kalau kita itu punya Tuhan Tidak ada pencobaan yang lebih dari kekuatan Itu sungguhan Kalau kita itu sedia payung sebelum hujan Tapi kalau kita krisis dulu baru cari Kristus Telat, saudara Tapi kalau kita sudah punya Tuhan Mau di meja operasi, kayak hemoterapi Mau di dalam suatu marah bahaya Hatimu itu tenang Itu sungguhan Saya bisa menghormatkan Tapi setelah saya alami, saya tahu Dan mungkin kalau anda berkata Oh pastor ku tidak pernah ngalami gini-gitu Ya dia bisa ngomong aja kuar-kuar I've been through some lah Kita undah-undilah setiap manusia punya sesuatu Tapi this name is pretty strong You know, cancer Saya berkata sama setan Kamu mau ngomong apa aja terhadap saya Jesus loves me Dengan begitu aja 15 menit kemudian Semua setan itu pergi Lalu dokter datang Waktu dokter datang Dia cek semuanya Dokter berkata Kamu baik sekali keadaannya Recovery so fast Ini baru malam pertama Baru satu hari saya disitu Copot semua katheternya Gak perlu dia Tapi kalau ada apa-apa Bahkan sekarang juga bisa keluar Dari hospital dia bilang Mengalami hari ini Berbagai macam masalah Termasuk penyakit Termasuk kanker sekalipun Mendekatlah pada Tuhan Jangan menjauh Justru mendekatlah sama Tuhan Karena hanya Tuhanlah sandaran Percayalah saya Sekarang saya bisa berkata begitu Believe me Jesus is the only comfort you could have Di dalam hatimu Terdalam hanya Yesus yang bisa Menghibur dan menguatkan hati kita Don't worry guys I'm not a patient Saya sudah clear Tidak ada cancer Bersih sama sekali Saya ingin sekali Menguatkan Anda Yang hari ini Kalau Anda mengalami depresi Kalau Anda mengalami sakit penyakit Masalah rumah tangga Dan masalah dalam pekerjaan Please don't worry ya Jesus is real Apapun terjadi Kalau ada hidup kekal Di dalam dirimu Namamu tertulis Dalam kitab kehidupan Tidak ada yang kita takutkan Itu sungguhan Amin